Banding adalah upaya administratif keberatan di luar diri dari penyedia kepada PA ya, KPA atas jawaban sanggah POK Jepang. Penyedia keberatan hasil pementapan pemilihan penyedia barana jasa. Sedangkan bandingnya adalah tindakan upaya hukum penyedia keberatan POK Jepang khas penyedia pemenang. Jadi ada empat kelompok yang mengatakan empat kelompok yang dikenisikan. Selanjutnya, lingkup dan pensanggah. Nah, di prakalifikasi Pertama Pertama Legalitas Dan Kualifikasi teknis Disampaikan Nah, kesan Terima kasih Setelah Terima kasih. Terbisa satu file untuk kualifikasi teknis dan administrasi dan satu file untuk pendaraan biaya. Di sini ada masa sanggah dan sanggah banding untuk pekerjaan konsultansi. Seleksi jasa konsultansi, di pikiran kita kalau sudah bicara seleksi berarti kita menilai bahwa ini pekerjaan jasa konsultansi. Nah seleksi jasa konsultansi badan usaha ada prakualifikasi. Jadi kalau kita bicara tentang seleksi jasa konsultansi, pasti harus melalui prakualifikasi. Beda halnya kalau untuk pekerjaan, ada pasca kualifikasi. Nah tahap prakualifikasi, ada sanggah kualifikasi. Jadi ada sanggah kualifikasi. Perpres 16 tahun 2018, Perlem LKPP nomor 16 tahun 2018, Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018, diatur juga untuk seleksi metode kualitas, ada masa sanggahnya. Tidak ada ruang untuk sanggah banding. Sedangkan metode evaluasi kualitas, biaya pagu anggaran dan biaya terendah, ada masa sanggah. Kalau kita melihat di Perlatur LKPP nomor 9, disitu ada tergampar tabel tentang masa sanggah. Dan seleksi jasa konsultansi perorangan juga ada sanggah sesanggah. Nah, bicara sanggah banding, ini kesalahan penulisan ini, nanti ditampak. Sanggah banding ini 1% dari HPS. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, sanggah banding adalah 1% dari HPS. Untuk pekerjaan konstruksi sebesar 1% dari HPS. Kenapa buka HPS? Sebab pekerjaan konstruksi terintegrasi tidak memiliki HPS. Ada 3 hal yang tidak dimiliki HPS. Pertama, E-Pukasing, E-Katalog. Yang kedua, pagu dan nilainya 10 juta. Itu dengan terintegrasi. Jadi kurang lebih 3. Sanggah banding, jasa konsultansi, jasa layih dan barang, tidak diperlukan jaminan sanggah banding. Jadi, tidak ada jaminan sanggah banding. Ini khusus pekerjaan konstruksi. Berapa hari masa sanggah? Masa sanggah selama 5 hari dari hari. 5 hari setelah pengumuman. 5 hari kerja setelah pengumuman penetapan. 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah banding. Sanggah banding adalah setelah 5 hari kerja, setelah jawaban sanggah, dan jawaban sanggah banding, paling lambat 14 hari kerja, setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding, yang disampaikan juga oleh APIP setempat, APIP yang bersangkutan. Jika sanggah banding, konsekuensi atau risiko, sanggah banding itu diterima, maupun juga sanggah diterima, maka dilakukan evaluasi ulang. Nah, Evaluasi ulang, memasukkan dokumen, ini ada risiko sanggah ya, risiko sanggah, kalau risiko sanggah itu apabila, ataupun peristiwa sanggah itu, apabila ada, kesalahan melakukan evaluasi. Jadi, harus menyampaikan, apa kesalahan-kesalahan, apakah ada peraturan lainnya yang sudah ditetapkan, pimpinan BKPB-BJ, PA-KPA, termasuk kepala daerah, karena tender atau seleksi gagal, itu akhirnya akan dilanjutkan oleh PKPB. Inilah yang pasal-pasal, yang seharusnya akan diubah, untuk setelah draft perpres ini disepakati, atau ditetapkan oleh presiden, karena perubahannya. Sanggah banding ya, POKJA pemilihan mengklarifikasi, atas kebenaran jaminan sanggah. Jadi, POKJA pemilihan itu mengklarifikasi, sebelum menjawab, dia mengklarifikasi. Dia menyampaikan jaminan sanggah ini, sanggah banding, sebesar-sebesar, yang paling baik adalah melakukan kunjungan, ketika tiba-tiba, jadi itu yang paling baik. Yang selanjutnya, KPA menyampaikan jawaban sanggah, setelah jaminan sanggah banding ini, apabila POKJA pemilihan melihat bahwa, PA atau KPA, menyampaikan jawaban sanggah banding. Dengan tembusan kepada UKPBJ, paling lambat 14 hari kerja, jadi 14 hari, reifikasi dari POKJA. dalam hal KPA, memberikan jawab, tidak memberikan jawaban sanggah banding, maka KPA dianggap menerima sanggah banding. Jadi, kalau penyedia, kalau penyedia menyampaikan sanggah banding, dan tidak dijawab KPA, berarti dia menerima. Itu namanya, keputusan fiktif positif. Atau fiktif negatif. Fiktif positif, apabila sanggah banding, dinyatakan tidak salah, atau tidak diterima, maka POKJA melakukan proses, menyampaikan berita acara, sepertimulihan, kepada PPK, untuk ditindaklanjuti, dalam bentuk persiapan, penunjukan penyedia para dajasa, sampai kontrat. Dan UKPBJ mencairkan jaminan sanggah. Mencairkan jaminan sanggah. Nah, di proses sanggah ini, proses tender berhenti. Artinya proses tender berhenti, setelah penetapan pemenang, tidak ada lagi, POKJA menyampaikan berita acara, asli pemilihan, untuk ditindaklanjuti, dalam bentuk rapat persiapan, penunjukan penyedia. Jadi, sanggah banding, yang disampaikan, bukan kepada PA atau KPA, di luar dari masa sanggah, jadi kalau pertama bukan PA, KPA, yang kedua sudah lewat masa sanggahnya, maka dianggap sebagai pengaduan, dan diproses sebagai pengaduan, penanganan pengaduan. Jadi, bukan wilayah sanggah lagi. Selanjutnya, ini skema, mohon diperhatikan, teman-teman POKJA dan penyedia, apabila ada di sini, bahwa, ketika kita mau menyanggah, atau mendapat sanggah dari, ketika kita mau menyanggah, kepada POKJA, atau menerima sanggah dari penyedia, kita harus mengetahui, apakah dia memiliki subjek hukum, sebagai sanggah, apakah dia sebagai proses tender, tender, apakah dia sebagai peserta tender, apakah dia pengguna anggaran, atau dia POKJA pemilihan, jadi, jadi ketika kita sanggah, berarti ini POKJA pemilihan, sanggah banding, berarti di pengguna anggaran itu sendiri. Nah, bagaimana caranya POKJA memilihan, apakah dia peserta pemilihan, pasti ada daftar perusahaan yang, sebagai peserta pemilihan. Yang kedua, ada dokumen yang disampaikan, atau sulit disampaikan kepada POKJA, yang ditandatangani oleh direktur, atau pimpinannya. Nah, bagaimana cara menilainya, bahwa itu direktur, dan punya keabsahan, untuk menandatangani sanggah, kita lihat kembali pada, pada ADA-RT, pada, dari notaris, ADA-RT yang disahkan oleh notaris, akta notaris, sampai perubahannya. Kalau di situ diberikan kewenangan, untuk melakukan, pindahkan di luar, perusahaan, mewakili, berarti sah-sah-sah saja. Kalau tidak diberikan kewenangan, berarti harus oleh, direktur ya, harus ada direktur utama, yang menandatangani sanggahnya. Nah, disinilah POKJA, harus cermat. Apakah direktur yang tanda tangan, bagaimana legalitas, dalam akta notarisnya, yang disini sudah disahkan, alamatnya, harus jelas. Jadi, POKJA harus menilai situ. Apabila, jadi apabila, jadi apabila, penyedia, jadi apabila penyedia, menyampaikan, bukan ke direktur utama, segimana yang disampaikan, dalam akta notaris, yang pernah mewakili perusahaan, maka, resiko dari penyedia, dia dianggap, error in persona. Dia termasuk, diskualifikasi, in person. dia tidak berhak, dia tidak punya kedudukan, untuk melakukan sanggah. Jadi, POKJA, sisa menjawab, saudara, peserta pemilihan, PTA, PTB, dan PTC, saudara tidak punya kedudukan, untuk menyampaikan sanggah. Ini belum masuk, di wilayah materinya, atau pokok perkaranya, atau pokok masalahnya. Jadi, dia tidak berhak, untuk, duduk, atau berpindah, melakukan sanggah. Nah, penyedia juga demikian, harus jelas, POKJA apa yang, yang dia sampaikan sanggahnya. Kan, POKJA berbagai macam, ada POKJA 1, POKJA 2, POKJA 3. Nah, POKJA 1, umpamanya, pekerjaan, jalan. Harus dia sebutkan, POKJA 1, pekerjaan jalan, bla bla bla, dia donor alamat, termasuk, juga, itu disampaikan, lewat aplikasi, SPSS. Yang kedua, penyedia, termasuk juga, POKJA, harus memahami, Fundamentum PTNB, atau, kositas sanggah. Apa itu, Fundamentum PTNB, atau kositas sanggah? Ini berkaitan dengan, urayan peristiwa, mulai dari A, sampai Z-nya. Sebuah peristiwa, yang diuraikan, secara sistematis, pertama, menunjukkan tanggal, menunjukkan hari, dan jam. Jadi, kalau kapur ini peristiwa, jadi bisa, absurd label. Apa saja yang, yang akan dimasalahkan, yang pertama, soal prosedurnya. Yang kedua, soal substansinya, inti dari, pelanggarannya apa, yang ketiga adalah, kewenangan. Apakah ada kewenangan, kewenangan, pihak yang, diduga yang diduga, melakukan pelanggaran. Resikonya adalah, ketika menyanggah, atau menjawab sanggah, POKJA bisa menjawab, bahwa sanggah dari saudara, jadi, sanggah dari saudara, PT A, absorbable, kabur. Tidak jelas peristiwanya, tidak jelas waktunya, tidak jelas tempatnya, tidak jelas, urayan, urayan yang, menjadikan itu peristiwa, sebagai pelanggaran. dan terakhir, Petitum, Petitum sanggah, apa tuntutannya itu. Jadi, skemanya itu, harus ada jelas. Apa tuntutan sanggahnya? Nah, antara fundamentu PT, trending, garimpositanya, harus sejalan. Harus sejalan. Ketika kita menguraikan peristiwa, ketika kita menguraikan peristiwa, berarti harus, apa yang kita tuntut? Apakah kita tuntut evaluasi ulang? Apakah kita tuntut, pemasukan dokumen penawaran, atau pemilihan penyedia ulang? Jadi, ada tiga tuntutan saja. penyedia. Jadi, penyedia ini, ada tiga tuntutannya, yang dimaksud dalam Perpres 16 tahun 2018, atau Perlaturan LKPP. Karena, akan melakukan, tadi, evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, dan pemilihan penyedia. Nah, ketika antara fundamentu PT, atau posita, dan PT, dan PT itu, yang tidak ketemu, maka, perkara itu, tidak bisa digugat, atau melebihi. umpamanya, melebihi, seperti dimaksud pasal, perkara itu tidak bisa digugat, karena, atau tidak melebihi, apa yang digugat. Maksudnya gini, ketika, Pogja menjawab, bahwa, permintaan saudara penyedia, melebihi dari tuntutan, yang sudah diatur, yaitu, menetapkan pemenang kedua, atau, menetapkan penyedia, yang menyangga, itu sudah melebihi, dari ketentuan yang saya lihatkan, tentang, apa item, jika tender itu, gagal. Apa, jadi, demikian, yang bisa saya sampaikan, terhadap materi ini, kebetulan, host kita, ada, lagi sakit, ya, ya, jadi saya membuka, sekaligus, saya sebagai host, kebetulan host saya, saya sakit, saya sekaligus, kita buka, saya cintanya jawab ya, oh saya akan kasih contoh ya, saya akan kasih contoh, dokumen-dokumen yang pernah saya sanggah ya, saya kasih contoh, pernah ada peristiwa, saya membantu untuk menyangga, saya membantu untuk menyangga, POKJA, jadi ini, saya kasih file-nya ya, saya kasih file-nya, jadi kalau ada di antara kita penyedia, inilah urayan tentang, bagaimana, kita, menyangga ya, menyangga, supaya sistematis, ini peristiwa di tahun, 2020, ini tender, pekerjaan konstruksi, bangunan gedung di, Provinsi Lampung, Lampung atau Jambi ya, kalau moko-moko ini, saya akan share, saya akan bahas, akhir, sanggah dentah, sanggah, nah, dari sini, saya diminta, saya diminta oleh penyedia, untuk membantu bagaimana, cara menyangga, cara menyangga, tender, karena, terjadi, pelanggaran, oleh POKJA, dan mal, melakukan evaluasi, personil manajerial, jadi, skema sanggah ini, skema sanggah, pertama, POKJA apa yang kita tuju, kalau perlu ada nomor suratnya, kepada POKJA apa yang kita tuju, dan alamatnya, jadi, ini, materi, sanggah, yang kedua, saudara, pahlawan pahidayat ini, mewakili atas sanggah, karena setelah, jadi, setelah dokumennya dilihat, saya lihat, bahwa, beliau adalah, direktur, jadi, beliau adalah, direktur, PT, blablabla, blablabla, jadi, calon penyedia, menyampaikan sanggah, atas penguang tender, tender pekerjaan apa, jadi, harus jelas, tender apa ya, tahun anggarannya, kita uraikan dulu, apa dasar-dasar, apa, apa dasar-dasar sanggah yang diberi, di bawah ini, kita harus sampaikan, apa legal standingnya dulu, apa legal standingnya ini, perusahaan, penyedia, ya PT sanggah, blablabla, yang kedua, merupakan peserta, yang bukan peserta, oleh peserta, disebut pengaduan biasa, ya, dan, PT, blablabla, sah, mempunyai kedudukan hukum, sah, mempunyai kedudukan hukum, untuk menjampaikan pelanggaran, ya, jadi, kita sampaikan dasar-dasar hukumnya, nah, ini yang saya, positanya, bahwa sanggah, bahwa sanggah pada tender, harus lengkap, jadi, penyedia ini, harus lengkap, nama, nama, kode tendernya, nama pekerjaannya, nilainya, sumbernya, dokumen pemilihan nomor berapa, di upload tanggal berapa, pada tanggal 6 Desember, juga menjuti pemberian penjelasan, LPC, jadi, dikuraikan secara sistematis, mulai persetihu dari awal, supaya, ke depan, ketika kita melakukan upaya hukum, di peradilan, ini kita sudah bisa jadikan bahan, jadi, ini uraian-uraian, awal sampai akhir, itu sendiri, nah, ini peristiwanya ini, peristiwa pokoknya, bahwa, alasan pokoknya pemilihan, pada paket tender, pekerjaan konstitusi pembuatan gedung, pengadilan agama, kapahian tahun 2020, mengugurkan, pesaran teknis, posonil menjerian PT Genta, ya, dalam perubahan dokumen pemilihan, diperseratkan, manajer proyek, SKA, ya, manajer proyek, menjadi SKA, ahli, manajemen proyek, riwayat S1 Sipil, jadi, ketika dia perseratkan, dalam dokumen pemilihan, dia disebut, bahwa, memiliki ahli, manajemen proyek, riwayat pendidikan, S1 Sipil, pengalaman, dua tahun, namun PT Genta, menyampaikan, manajer proyek, SKA-nya sama, tapi, pendidikannya teknik arsitektur, tapi pengalamannya dua tahun, nah, menurut ketentuan SKA, pertentuan PPR no. 14 tahun 2020, dan SKA, dan SKA-22 tahun 2020, jelas bahwa, yang dipertandingkan adalah, untuk pakai pekerjaan, personil menjerial, personil menjerial, untuk, karena ini pekerjaan, menengah, menengah, kualifikasi segmen usaha, menengah, dia, adalah, SKA saja, tidak memperhatikan, riwayat pendidikannya, oleh, PAPJA, dengan jawaban yang lain, ini regulasinya, regulasi, bahwa, kertifikasi kompetensi itu, berdasarkan, berdasarkan, apa, SKA, bukan, berdasarkan pendidikan, saya jawab, bentuk, data personil menjerial ini, jadi, riwayat pendidikan, bukan hal yang menggugurkan, jadi, riwayat pendidikan, bukan hal yang menggugurkan, namun, digugurkan oleh, POPJA, oke, yang lainnya, ini, Jawan POPJA, jadi, ada Jawan POPJA, jadi, ada Jawan POPJA, Tadi, ada Jawan POPJA, mana Jawan POPJA ya, Tunggu, mana Jawan POPJA, suka, kelihatan Pak ya, kelihatan ya, kelihatan ya, kelihatan ini, inilah Jawan POPJA, Jawan POPJA, kepada PT Gentak, bahwa dalam SDP, tidak ada, tidak ada dokumen pemilihan, atau dokumen, maku yang, jadi, ini kesalahan juga POPJA, menjawabnya, dalam SDP, tidak ada SDP, yang ada adalah, dokumen pemilihan, yang mereka, upload, jadi bahan, tender, atau perseratan, Jawan, yang perseratan, perlu dididikan, hal yang pokok, yang tidak dipisah, dari pekerjaan, sebagai basis pendidikan, memberi asintik, dan tendensi pil, ini, ini, inilah jawaban-jawaban POPJA, yang, menurut saya, dan ini harus disampaikan, Tuan POPJA, di dalam perseratan webinar, tidak, Jawan-Jawan ini, tidak seperti begini, pertama, dalam SDP, mana SDP-nya, SDP sudah tidak mengikat, yang mengikat adalah, dokumen pemilihan, yang menjadi bahan, oleh POPJA pemilihan, untuk menyampaikan, tender, perseratan tender, dan evaluasi termasuk pemenang, termasuk kontrak. Demikian yang bisa saya sajikan, semoga bermanfaat, saya membuka, sesen ini, sesen dialog ini, sesen dialog ini, acara, tentu ya, samit, samit, tiga menit ya, samit, tiga menit, terima kasih, Terima kasih. Mungkin bisa dengan cara raise hand atau diketik di room chat atau juga bisa dibicara langsung. Dipersilakan kepada para peserta. Silahkan. Ada yang bertanya? Silahkan raise hand atau chat. Saya membuka forum ini. Atau pas ya. Jambi. Pak Nasirwan ya. Pak Nasirwan. Pak Nasirwan. Iya Pak. Ini Kabupaten yang Kapihyang ini Jambi ya. Oh saya dari Jambi Pak. Kapahyang. Itu Kapahyang ya Jambi. Jambi saya di kota Pak. Kalau Kapahyang. Kapahyang Bengkulu. Kenapa Pak? Oh Bengkulu ya. Oh iya iya. Jadi ada forum sah. Oh ada pertanyaannya. Halo. Pak Hendy Carles. Dalam kenyataannya. Pak Hendy Pak. Halo Pak. Silahkan Pak Hendy. Juga pertanyaan Pak Hendy. Iya Pak. Udah ketik sebelumnya Pak. Dalam penyataannya. Dalam hal sanggahan tadi. Kita sangat panding juga Pak. Apakah Pak Hendy bisa menutupkan istilah-istilah seperti itu Pak. Yang bahasa hukum tadi Pak. Ada istilah error in persona. Ada obscur, libis, segala macam itu Pak. Pak Hendy, Pak Hendy juga ya? Mantan Pogja Pak. Sekarang sudah tidak lagi Pak. Oke. Iya Pak. Begini Pak. Terima kasih Pak Hendy. Memang harus demikian. Karena ketika Pogja, ketika penyedia tidak puas di sanggahan dan sanggahan banding, ini kan bisa disampaikan di pengadilan. Bisa disampaikan di pengadilan perdata, bisa disampaikan di pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, upaya ini supaya terang bagi pengadilan atau hakim yang memeriksa nantinya pengadilan murni, bahwa ternyata memang kabur. Kabur dari, ataupun tidak memiliki legal standing sebenarnya, ataupun juga tuntutannya terlalu melebihi, ataupun juga isi sanggahan atau sanggahan bandingnya kabur. Jadi, ini bisa jadi bahan buat pengadilan nantinya bahwa Pogja sudah melaksanakan sebenarnya jawaban tender tersendiri. Ataupun juga bagi penyedia, dia sudah melaksanakan apa yang sudah disesuaikan dengan subjeknya, isi peristiwanya, termasuk tuntutannya. Jadi, itu yang dimaksud Pak Hendy. Jadi, dalam jawaban ini, kita harus cermat, Pogja juga harus cermat, penyedia harus cermat. Karena ketika sudah akan dibawa di ranah pengadilan, yang memiliki resiko yang paling tinggi, kalau di pengadilan kan resikonya ada ya, khusus perdata. Bisa kita ditutup miliaran, seperti yang terjadi di Aceh. Karena kenapa? Karena kita menjawab sanggahan, juga seperti yang saya sanjikan tadi, di Kapahian, di Bengkulu. Bisa bermasalah dia. Kalau penyediaannya ini serius sampai membawa di pengadilan. Apalagi kalau dibawa di KPPU, Komisi Pengawas Pesaingan Usaha, ini akan jadi masalah dan akan merugikan negara karena bisa ditunda dan lain-lain. Demikian jawabannya Pak Hendy. Ini Pak, satu lagi Pak, boleh Pak? Mungkin ada yang lain? Silahkan. Ya, tadi kan ada yang dari sanggah banding, tadi bisa berhenti Pak kalau misalnya memang betul hasilnya diulang, di evaluasi atau di ulang, bahkan di, apa namanya, tiga tadi Pak ya, tapi kalau misalnya dia sanggah bandingnya sudah lebat, pasalnya Pak, dia juga ke pengadilan. Itu besarnya tuntutan tadi Pak, siapa yang bisa mengukur itu kemelebihannya Pak? Untuk tuntutannya tadi Pak. Ya kan, ya baik Pak Hendy. Jadi ini kan sanggah bandingnya apabila dia sudah disampaikan juga ditolak oleh, ini kan bisa dialirkan di pengadilan. Nah, dokumen-dokumen inilah yang kita sampaikan di pengadilan. Ternyata, POKJ termasuk juga PA-KPA dalam menjawab sanggah atau melakukan progres kalifikasi atas sanggah itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen penyelidikan yang mereka buat dan disepakati bersama oleh penyedia dasar anvisi. Contoh tadi, personer dan penyelidikan tadi kan yang dipertandingkan adalah sertifikat kompetensi kerja, bukan pendidikan. Karena penilaian LPJK termasuk juga asosiasinya adalah setelah yang bersangkutan melalui persendidikan, diklat, dan mengundi syarat itu sendiri. Jadi, kalau saya melihatnya, itu bisa jadi bahan dan pertimbangan yang paling kuat oleh pengadilan itu sendiri. Jadi, memang harus lewat sanggah dulu. Jadi, pengadilan akan menolak, khususnya di pengadilan Tata Usaha Negara, minimal sanggah saja. Karena kalau sanggah mani itu adalah berbiaya. Berbiaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. melakukan pelanggaran, belum ada saksi yang KPP telah dihormati untuk menetapkan pemenang calon. Jadi, belum ada ketuan Pak Sipratol dari KPP ada saksi buat Pogjang untuk tidak lagi posisinya sebagai Pogja. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Jadi, memang kalau konsekuensinya dari evaluasi apa namanya, tender gagal itu memang ada dilakukan proses evaluasi kembali. Evaluasi kembali. Jadi, memang evaluasi penawaran ulang atau penyampaian penawaran macam pilihan-pilihan berdasarkan peristiwanya yang menjadi masalah dan dianggap sebagai sanggah dari penyedia itu benar. silakan Ibu Nurjana langsung saja Ibu Ibu Nurjana Ibu Nurjana ini pertanyaan chat dari Ibu Nurjana kemudian peserta lelang peserta tender maksudnya menyanggah dokumen pemilihan bukan dokumen SDP lagi dokumen pemilihan tidak dibuat jaminan sanggah hanya pengajuan sanggah dokumen penawaran contoh tidak benar SKT yang tidak yang tidak disampaikan legalitasnya tidak benar personil tidak ada atau bodoh apakah sanggah tersebut lakukan evaluasi evaluasi mohon pencerahannya nah pada saat Ibu Nurjana lebih bagus kita di dialog Ibu Nurjana lebih interaktif baik tapi saya mencoba menjawab terhadap pertanyaan Ibu Nurjana pertama SKT tersebut bodoh untuk ini kita harus melakukan klarifikasi di LPJK SKT berarti untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil ketelampilan teknis jadi setelah dianggap model crosschecknya sekarang kan sudah secara online berarti kalau dianggap tidak memiliki sertifikat apa yang disajikan maka jadi mengklarifikasi SKT berdasarkan penyampaian kualifikasi teknis ya apa yang dimaksud dalam SDP ketika dia POKJA dia bersetada kutip bersekokola dianggap oh ya apa yang harus dilakukan ya sanggah sanggallah kepada POKJA sanggallah kepada POKJA karena POKJA juga yang melakukan umpamai tanda kutip bersetakokolan sanggallah kepada PA atau KPA karena kenapa SKT nanti akan diperlihatkan personer untuk kualifikasi usaha kecil SKT akan diperlihatkan yang mana aslinya tentu POKJA akan berpikir ulang nah kita akan evaluasi ulang kalau sudah ditetapkan tidak ketika yang gak benar dia tunjuklah jadi dia tunjuklah pembangun cadangan yang kedua dia harus menunjuk cadangan kedua karena dia memulisarat dianggap memulisarat karena setengah sanggah panggungan PA atau KPA menyampaikan ke PPK ini S karena PPK menolak menolak penelitian itu apalagi untuk memenangkan pemenang yang ada evaluasi evaluasi penawarannya evaluasi karena sudah ada pemenang kedua apalagi pemenang kedua yang memulisarat baik teknis dan biaya ada dua maka pemenang akan ditetap Ibu Nurjana ada lagi Pak Hendi ya Pak Hendi Pak mau Pak nyambung lagi penanyaan tadi perserahkan saya tadi kan pokja apakah dibantu oleh pengajaran menghadapi aduan dari penyedia atau masyarakat Pak yang mengenai hasil tender atau sudah jalan di kontrak jadi hasil keputusan itu ada kerugian uang apa sih dampaknya buat pekerja atau apakah ada pengurangan gaji terima kasih Pak baik Pak Hendy di mana Pak Hendy di perpengsi mana di Samusir Pak di Samusir Pak Sumatera Utara jadi Pak Hendy memang Pak Pogja Pak Pogja dibantu oleh pengacara terhadap iya Pogja bisa dibantu oleh pengacara karena untuk samping apabila di ranah pengacara untuk jika ada kerugian negara itu kerugian negara itu yang tertentukan oleh Baru WNAM oleh BPKK masuk sudah diputus jadi menggunakan jasa pengacara di benang-benang di benang-benang terima kasih bisa bisa lanjutin Pak silakan terima kasih baik Pak baik Pak Siono pengadaan langsung memberikan ruang sebenarnya karena pesertanya ini kan digunakan satu orang yang memiliki kodifikasi yang sesuai Tuhan yang memberi kinerja yang baik kolesor usaha termasuk juga bisa terdaftar yang ada nah bagaimana pertanyaan dari Pak Siono bagaimana kita mau menyanggah karena proses langkah yang harus dilindungi terima kasih bisa dilakukan di APIP jadi di APIP atau lembaga-lembaga lainnya tapi langkah yang pertama kalau untuk proses itu adalah di APIP aparat penghasil kena pemerintah demikian Pak Siono bisa tambahkan Pak kalau umumnya kita harus membandingkan dua penyedia Pak sepengadangan untuk setidak-tidaknya mengundang dua penyedia dalam pendapatan hukumnya seperti itu kan Pak tentu dalam kaitan saya batasnya pada nilai saja kalau undang lebih dari dua tentu satu pihak bisa melakukan tanggah itu bagaimana kalau hanya satu penyedia ketentuan malah dipertanyakan kenapa satu begini Pak Siono jadi memang untuk keadaan langsung ketentuannya mengundang satu penyedia Pak pekerjaan konsorsi yang memiliki pengalaman yang punya kualifikasi yang sama sesuai kebutuhan yang memiliki kualifikasi pengalaman dan kenedia baik kalau ada pihak yang khususnya yang dianggaran 200 juta ke bawah ya tadi yang konstruksi sudah pernah di blacklist atau masih dalam daftar blacklist perusahaannya yang dipakai bisa kita melakukan pengaduan di hal-hal itu sendiri jadi memang kalau pengadaan langsung dia mengundang satu peserta penyedia tidak dipertandingkan karena memang penjawab pengadaan penjawab pengadaan ketiknya mengundang oleh penyediaan tersebut dia selalu memiliki database apakah yang bersangkutan tidak dalam masuk dalam data hitam nasional yang kedua apa yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik pernah mengerjakan pekerjaan yang sama termasuk juga mungkin di wilayah terdekat dari lokasi pekerjaan itu sendiri jadi jadi pekerjaan pengadaan sudah harus mengidentifikasi saat itu untuk mengundang penyediaan demikian penjelasan Pak jadi ketentuan yang sampai saat ini berlaku masih mengundang satu peserta penyediaan tentu dia akan memandingkan kalau dia punya data terima kasih Pak 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 Karnifikasi Buktian Persenetra 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 Dari Dokumen LDB Di LDB Dari Penawar Teknis yang memiliki SPPBJ pada saat SPPBJ itu sendiri dan peralatan terutama yang disyaratkan pada saat kralifikasi menggunakan kralifikasi jadi ke bawah dokumen lampiran pokoknya sebelum menggunakan sudah memiliki data apakah personil manajerial SKA SKA muda muda dan utama setif dikasih disitulah bisa dilakukan kralifikasi disitu termasuk peralatan utama peralatan utama yang minta dokumen dokumen apa yang disampingkan pada saat sampai menang selanjutnya selanjutnya demikian Pak Patryk Roni jadi kewenangan pokoknya tetap lakukan klarifikasi sedangkan untuk membuktikan ya khususnya negara membuktikan asli untuk melakukan kralifikasi terhadap peralatan apakah peralatan utama yang dimaksud ini sudah susah disampaikan berdasarkan dokumen yang dibawa pada saat kralifikasi oleh ada lain saya share materinya saya share materinya di grup atau disini di grup karena enggak ada ya jadi saya cuma saya di materi khusus jawaban sangga ya kalau bukan jawaban sangga materi sangga karena jawaban sangga ini sebenarnya produknya UKPBBC di Kapahian jadi saya share saja tapi Bapak-Ibu sudah melihat ya itu jawaban sederhana dari POKJA berkaitan dengan personil manajerial itu sendiri bahwa dia harus mewajibkan tingkat pendidikan di dalam LDP dia menyusun sebenarnya gini di dalam LDP personil manajerial ini khususnya manajer teknik atau manajer proyek itu kasih garing saja kasih garing pokoknya arsitek garing teknik sipil jangan dipatok bahwa harus teknik sipil sebuah pekerjaan gedung itu kan pekerjaan ada pekerjaan arsitektur ada pekerjaan struktur ada pekerjaan mekanikal ada pekerjaan listrik ada pekerjaan tata lingkungan ada pekerjaan landscape dan lain-lain jadi tiket pendidikan tidak meningkat dalam hal menetapkan personil manajerial manajerial teknik atau manajerial proyek sendiri manajer proyek jadi teman-teman POKJA ke depan tidak menetapkan dokumen tersebut dan itu pendidikan tidak mengikat mungkin ada saya akan men-share di grup ini jawaban saya pada saat membantu penyedia untuk menjawab tentang personil manajerial jadi sedangkan untuk jawaban dari POKJA mungkin sudah dilihat ya jawaban POKJA saya kira jawaban POKJA mengambil dari jawaban yang sudah disanggak mungkin ada pertanyaan lagi hari minggu kita post-test kita post-test tentang HPS jasa konstruksi pekerjaan konstruksi jadi saya sudah siarkan post-testnya kurang lebih 21 soal post-testnya untuk mendapat sertifikat kalau di atas 61 mungkin demikian tidak ada pertanyaan lagi saya selesai di grup contoh menyanggah oleh-oleh buat penyedia tata cara menyanggah itu sendiri demikian mungkin tidak ada pertanyaan saya tutup saja karena kondisi kohosnya ini lagi sakitnya tiba-tiba tadi sampaikan jadi dia tidak sempat membawa pendidikan atau sebagai moderator mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan atas kesempatan untuk hadir di Zoom meeting ini kita adakan post-test hari minggu mulai pukul mulai jam bisa di jam 9 ya atau jam 11 WIB 9 WIB waktu Indonesia Barat kurang lebih post-testnya 21 soal tentang pekerjaan konstruksi tentang hak atau cara mengusun pekerjaan konstruksi materinya sudah diberikan sisa sumber dari post-test itu ada materi demikian yang bisa saya saya sampaikan kepada teman-teman dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saya close ya saya close Pak selamat